Yang pertama untuk Jawa Timur, ada penambahan kasus baru sebanyak 374 orang, namun juga melaporkan kasus yang sembuh sebanyak 192 orang. Kemudian DKI Jakarta hari ini melaporkan kasus terkonfirmasi baru adalah 190 orang, dan kemudian kasus sembuh dilaporkan sebanyak 191 orang. Sulawesi Selatan 165 orang, dan terkonfirmasi sembuh sebanyak 50 orang. Kemudian Jawa Tengah 153 orang, dan kasus terkonfirmasi sembuh adalah 98 orang. Kemudian Kalimantan Selatan kasus baru 114 orang, dan sembuh 51 orang. Ada beberapa hal yang menarik di dalam kaitan dengan kita lihat kasus sembuh. Banten hari ini melaporkan hanya ada 8 konfirmasi kasus positif, namun yang sembuh sebanyak 222 orang. Kemudian Kalimantan Timur juga demikian, hari ini melaporkan ada 6 kasus baru, namun ada 14 yang sembuh. Kemudian Rio, kasus baru hanya 1 orang, namun dilaporkan konfirmasi sembuh ada 10 orang. Kalimantan Utara hari ini tidak ada kasus baru, namun dilaporkan ada 6 kasus yang sembuh. Total yang sembuh hari ini adalah 1.072 orang, sehingga totalnya akumulasi jumlah sembuh adalah menjadi 26.667 orang. Saudara-saudara, gambaran ini menunjukkan bahwa kasus sembuh adalah akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Ada 18 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus baru di bawah 10 orang, bahkan ada 6 provinsi tanpa ada penambahan kasus baru, diantaranya adalah Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Jika kita melihat jumlah kasus positif yang terkonfirmasi, ini setelah kami lakukan analisa berdasarkan tingkat hunian rumah sakit, maka kita lihat bahwa tidak ada penambahan signifikan dari kasus dari penambahan jumlah hunian rumah sakit. Kita masih bisa mempertahankan tingkat hunian rata-rata nasional di kisaran 55,5 persen, artinya baru separuh kapasitas yang digunakan. Jumlah kasus konfirmasi positif ini didapatkan dari hasil tracing yang secara agresif kita lakukan, ditambah juga dengan jumlah testing yang semakin masif kita lakukan. Dan sebagian dari kasus-kasus yang terkonfirmasi positif ini adalah kasus yang tidak memiliki indikasi untuk dirawat di rumah sakit. Sehingga kita menyarankan untuk melaksanakan isolasi secara mandiri. Ini yang menjadi penting untuk kita perhatikan bahwa penambahan kasus yang demikian banyak tidak selalu dimaknai dengan penambahan jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit. Saudara-saudara, hari ini dilaporkan 53 orang meninggal, sehingga totalnya menjadi 2.987 orang. Jumlah kabupaten-kota yang terdampak adalah 452 kabupaten-kota di 34 provinsi. Jadi, kita masih melakukan pemantauan untuk kasus ODP sebanyak 40.778 orang. Sementara pasien dalam pengawasan yang terus kita lakukan pengawasan ketat adalah sebanyak 13.359 orang. Saudara-saudara, ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, dengan disiplin adalah upaya yang bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 ini. Karena dengan kita bisa mengimplementasikan secara disiplin protokol kesehatan ini, maka kita akan menjadi aman. Kita akan terlindung dari kemungkinan tertular. Dan kita bisa produktif kembali. Kita bisa melaksanakan aktivitas yang produktif. Inilah yang kemudian dalam istilah yang sering digunakan atau didengar oleh masyarakat sebagai new normal. Ini bukan dimaknai bahwa kita sudah normal kembali. Dalam artian new normal adalah kita merubah kebiasaan-kebiasaan yang dahulu, kita anggap normal, karena saat itu ancaman COVID-19 belum ada. Jika kita memahami betul bagaimana mekanisme penularan COVID-19 ini yang ditularkan oleh orang yang positif di dalam tubuhnya dan kemudian batuk, bersin, berbicara, sehingga kemudian keluar droplet atau buliran-buliran kecil yang menyebar kesekitannya dan terhirup orang lain karena tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker, maka besar kemungkinan orang itu akan tertular. Sehingga sekarang yang harus kita lakukan di dalam merubah kebiasaan kita yang dahulu kita katakan normal, sekarang tidak bisa lagi kita laksanakan. Oleh karena itu, perlu perubahan adaptasi kebiasaan yang baru. Yang menjamin kita aman dari penularan COVID-19. Di antaranya, menjaga jarak. Selalu diupayakan menjaga jarak fisik antara satu dengan yang lainnya, setidaknya pada jarak lebih dari satu meter. Kemudian, menggunakan masker. Ini menjadi penting untuk melindungi kita dari kemungkinan terpapar secara langsung dari droplet, dari percikan ludah orang yang positif. Kita tidak pernah tahu pada saat berada di tempat publik, di luar rumah, kita tidak pernah tahu kita akan ketemu dengan orang yang membawa virus ini atau tidak. Oleh karena itu, menggunakan masker menjadi sesuatu yang penting. Baik untuk orang yang belum sakit, dalam artian melindungi terhadap kemungkinan tertular, ataupun orang yang sakit tetapi tidak menyadari bahwa dirinya sakit, untuk juga membatasi kemungkinan percikan droplet dia ke lingkungan sekitarnya. Inilah yang disebut dengan kebiasaan baru. Yang dulu mungkin jika kita ketemu dengan kawan yang baik, kita berjabat tangan, kita terbiasa untuk jaraknya dekat, berbisik-bisik mungkin, sekarang ini semuanya harus kita hindari. Karena ini adalah jalan untuk kemungkinan tertular. Saudara-saudara, mencuci tangan dengan menggunakan air sabun, ini menjadi sesuatu yang penting. Dan inilah cara kita untuk kemudian membersihkan kemungkinan tangan kita tercemar oleh droplet orang lain yang mengenai benda-benda di sekitar kita. Kita menyadari betul, pada kondisi tertentu, kadang-kadang menjaga jarak menjadi sesuatu yang sulit. Misalnya, berada di transportasi umum, misalnya di angkutan kota, di angkot dengan jarak duduk yang berhadap-hadapan tidak lebih dari semeter. Di saat inilah, maka segera gunakan masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kebiasaan ini harus menjadi sesuatu yang bisa kita budayakan di tengah-tengah lingkungan keluarga kita. Oleh karena itu, orang tua adalah teladan bagi keluarganya yang mengajarkan secara terus-menerus dan penuh kesabaran kepada anak-anaknya agar ini menjadi budaya yang baru sehingga kita bisa terhindar dari penularan COVID-19 ini. Saudara-saudara, inilah yang menjadi upaya yang bisa kita lakukan. Semua bangsa di seluruh dunia pun melakukan hal yang sama, karena permasalahan ini belum bisa kita atasi dengan memberikan kekebalan buatan melalui vaksin. Proses pembuatan vaksin terus dilakukan oleh para ahli. Sampai saat ini masih belum kita temukan. Oleh karena itu, mari kita harus aman dari COVID-19 dan produktif. Tidak ada pilihan yang lain, karena inilah yang kemudian bisa kita gunakan agar kehidupan ini tetap bisa berjalan secara wajar. Kita pasti bisa melakukan ini. Terima kasih. Selamat sore.